Intro Nyaris saja, anak berusia 11 tahun berhasil selamatkan ibunya yang sudah tergantung di dapur menggunakan kabel listrik. Peristiwa ini membuat geger warga Kecamatan Talo, Kabupaten Seloma, Provinsi Bengkulu, Minggu 26 Maret 2023. Tindakan cepat sang anak yang masih berusia 11 tahun berhasil menyelamatkan ibunya dari upaya buruh kiri. Sang ibu, SU 43 tahun, hingga berita ini diturunkan masih dirawat di Rumah Sakit Gading Medika Kota Bengkulu. Setelah sebelumnya dibawa ke puskesmas Mas Bambang dan ke Rumah Sakit Thais Kabupaten Seloma. Bagaimana kronologis kejadian? SU merupakan seorang janda yang ditinggal mati suaminya 3 tahun lamanya. Pasca kematian suaminya, SU harus membesarkan dua anaknya yang masih kecil. Karena faktor ini pula, SU diduga depresi sehingga berniat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Dari penuturan tetangganya, Udan, 37 tahun. Secara tak sengaja, sang anak melihat ibunya sudah tergantung di ruang dapur menggunakan kabel listrik sepanjang 4 meter. Seketika, sang anak berteriak hingga mengagetkan tetangganya. Mendengar teriakan sang anak, tetangga berdatangan dan berusaha menurunkan esku yang masih dalam kondisi tergantung. Tetangga lainnya, Eta menambahkan, korban diduga mengalami depresi akibat ditinggal wapat oleh suaminya 3 tahun yang lalu. Terima kasih telah menonton!